Kalian pernah kebayang gak? Air liur yang kita telan setiap harinya ternyata punya manfaat yang lebih dari yang kita kira. Yep, air liur ini gak cuma buat menghaluskan makanan yang kita makan, tapi bisa juga dipakai buat fermentasi minuman tradisional. Jadi kalian percaya gak? Di hutan Amazon, tepatnya di Peru, warga lokal memakai ludah mereka untuk membuat minuman alkohol tradisional yang dikasih nama Masato. Wah, unik gak tuh? Bisa dibilang mirip dengan tape singkongnya Indonesia, tapi Masato ini adalah air tapenya. Untuk cara buatnya, jadi yuka ini perlu dikupas, dipotong-potong, dan direbus dulu untuk menghilangkan cyanida yang beracun untuk manusia. Setelah direbus dan dihancurkan atau ditumbuk-tumbuk kayak gitu, warga lokal biasanya para wanita mengunyah yuka ini sampai berair, terus dilepeh lagi. Dan proses mengunyah dan dilepeh ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Pertanyaannya, kenapa harus begitu? Dan ini karena air liur manusia mengandung enzim amilase. Yuka seperti singkong pada umumnya punya kandungan pati atau karbodat kompleks. Nah, amilase dari air liur ini tugasnya menghancurkan karbohidrat kompleks dari yuka menjadi gula yang lebih sederhana. Gula sederhana inilah yang selanjutnya diubah menjadi alkohol dan asam laktat oleh ragi atau yeast dan juga bakteri asam laktat alami yang masih bertahan selama proses pemanasan atau bisa juga dari air liur si pembuatnya. Dan setelah beberapa hari, sekitar 3-5 hari, air hasil fermentasinya ini bisa diambil dan jadilah Masato yang mengandung kira-kira 2-6% alkohol tergantung lama fermentasinya. Cuma Masato itu orang-orang bilang kayak kurang greget gitu. Jadi biar lebih mantap, orang lokal biasanya nambahin rempah-rempah dan buah-buahan lagi. Jadinya tuh kayak koktel buah. Terus mungkin kalian bertanya, kayak rasanya kayak gimana dong? Jadi ada yang bilang kalau Masato ini surprisingly refreshing. Terus ada yang bilang juga kayak fruity dan manis-manis asam tapi ada aroma rempahnya juga. Ya mungkin aja yang ngunyah udah sikat gigi. Kalau nggak... Anyway, nggak cuma Masato, jadi di daerah hutan Amazon dan pegunungan Andes di Amerika Selatan juga ada yang namanya cicah yang prosesnya sebenernya sama juga kayak Masato pake ludah juga tapi dari bahan lain seperti jagung, terus ada quinoa, atau tanaman lokal lainnya. Pertanyaannya, kok orang Peru ini bisa aja ya kepikiran buat minuman pake air ludah? Kalau dilihat dari asal-usulnya, karena nggak ada bukti tertulis dari nenek moyang suku-suku di Peru, Masato ini baru pertama kali dibahas pada tahun 1636 di salah satu buku tentang makanan Amerika Latin yang ditulis oleh sejarawan namanya Antonio de Leon Pinelo. Tentu aja Masato ini kemungkinan besar udah ditemukan ribuan tahun sebelum buku ini terbit. Bisa jadi nenek moyang mereka dulu nggak sengaja ngunyah singkong, atau jagung, atau tanaman lokal apapun itu, lalu dilepeh lagi. Dan beberapa hari kemudian, mungkin mereka iseng ngicipin lagi dan kok enak gitu ya. Jadinya hingga saat ini, ini menjadi kayak tradisi mereka gitu turun-temurung. Nggak hanya sebagai minuman, Masato ini juga sudah menjadi budaya warga lokal untuk menerima tamu dan juga sebagai simbol kesetaran gender. Jadi di Amazon, misalnya kita sebagai tamu menolak minuman atau Masato yang ditawarkan oleh warga lokal itu artinya sebuah penghinaan. Jadi kalau ditawarin, mau nggak mau, kita harus minum. Tentang kesetaran gender, ini berhubungan dengan proses pembuatan Masato. Jadi pria biasanya itu menanam dan memanen yuka di kebun, sementara wanitanya, seperti yang disinggung di buku tadi, buku sejarawan tadi, itu bertanggung jawab dalam mempersiapkan Masato ini. Kemudian Masato yang sudah jadi ini, sering dijadikan bekal minum oleh para pria yang berburu di hutan untuk keluarga mereka. Uniknya lagi, orang lokal ternyata cukup sering minum Masato ini dibandingkan air karena mereka merasa lebih aman dibandingkan air di hutan yang terkontaminasi. Hal ini ternyata sudah didukung oleh penelitian yang menemukan bahwa dari 26 sampel yang dipakai warga lokal untuk membuat Masato, seluruhnya mengandung atau 100% mengandung bakteri jahat yang namanya bakteri koliform. Jadi buat yang nggak tahu, bakteri koliform ini bisa bikin kita diare atau sakit put. Menariknya dari 11 Masato yang diproduksi dengan air ini, hanya ada 2 Masato yang masih positif mengandung koliform. Tapi studi ini juga menyimpulkan bahwa keamanan Masato ini, dari sisi mikrobiologis tentunya, masih perlu ditingkatkan lagi di penelitian selanjutnya. Jadi bisa dibilang, lebih aman bukan berarti 100% aman kan? Selain mengurangi jumlah bakteri jahat, ternyata Masato juga punya bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk pencernaan manusia. Dan selain hal-hal positif dari Masato yang gue sebutin sebelumnya, perlu dipikirin juga nih, kalau virus hepatitis B juga bisa ditemukan di air liur, yang bisa aja nular ke orang yang belum pernah divaksin. Walaupun ini masih membingungkan gue juga, karena WHO bilang kalau hepatitis B bisa ditularkan melalui saliva. Sementara organisasi kesehatan di Amerika, di USA, yang namanya CDC, dan juga Queensland Australia bilangnya nggak bisa. Jadi buat kita yang mungkin suatu saat nanti mau jadi turis di Peru, ya kita nggak tau ya, siapa tau aja kan? Gue sempet menemukan artikel yang meneliti Masato yang sudah dikomersialkan, namanya Masato Dayuka. Jadi dalam proses pembuatannya dijelaskan kalau mereka tidak menggunakan air liur manusia. Tapi untuk detailnya pake apa, nggak dijelaskan lebih lanjut. Menurut gue sih kemungkinan mereka pake enzim amilase yang memang sudah dikongsi, dikomersialkan, jadi nggak pake ludah langsung. Jadi setelah kalian tau Masato ini, menurut kalian di Indonesia ada juga nggak ya kayak minuman tradisional yang pake ludah juga? So, thank you udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!